ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini udah datang paketan dari semudolop ya jadi saya pesan fleksibel untuk unit laptop acar aspir e1421 ini jadi ini layarnya flickering terus ya dan setelah saya bongkar ternyata tiap kali LCD nya itu terkena geseran atau apa dia akan langsung auto blinking ya jadi ini saya akan unboxing paketnya dulu kita cek kelengkapannya ya di lapisan paling luar ini wab-wab saya rasa cukup oke ya ini wab-wab lalu ada kerdus di dalamnya untuk packing standar saya rasa ini udah cukup oke nah jadi fungsinya ini kalau untuk krim-krim fleksibel dikasih kerdus seperti ini ya untuk memberikan rasa aman ya jadi ini fleksibelnya ini notanya nota pembeliannya ini fleksibelnya ya untuk acar aspir ini jadi acar aspir e1 ya e1421 kita akan bongkar dulu laptop unit laptopnya ini karena untuk melepas ACD nya harus melepas casing jadi kita lepas dulu aja beberapa bagiannya bagian dulu oke di kita ini ya jadi fleksibelnya ini kita akan kita akan bongkar saja dulu baut-baut yang ada di sini ini kebetulan sebagian kecil saya pasang kembali kemarin supaya tidak koyang selamat menikmati selamat menikmati di ini ya 4 buah baut di bagian bawah ini bisa kita tutup lagi karena memang tidak perlu untuk untuk membongkar bagian bawahnya ya setelah itu kita buka bagian atasnya ini kita buka di bagian keyboardnya sebelumnya dulu untuk melepas keyboard dan bumres ini keyboardnya kita kita bongkar dan kita lepas pump restnya dulu ya Oh ya lupa untung belum ada cabut-cabutan komponen tadi baterainya dilepas dulu ya lupa tadi mengantisipasi timbulnya short ya restrik statis yang mungkin timbul dari ini dari unit laptopnya kita bongkar dulu casingnya dan ini lalu kita bongkar penutup LCD nya ya bulan kemarin pautnya sudah saya lepas tinggal bongkar aja ini ya ini fleksibelnya untuk melepas fleksibel kita harus melepas dulu ini penguncinya ada 4 buah baut pengunci 6 buah baut pengunci yang harus kita lepas untuk melakukan pergantian fleksibel oke ini kita angkat dulu ini kita lepas ya fleksibelnya kita ganti karena sudah teruji bahwa fleksibelnya bermasalah kita lepas dulu terus teruji bahwa oke ternyata harus mengangkat mobonya ya kita lepas saja dulu kuncinya selamat menikmati oke jadi ini ya motorbot sudah terlepas kita akan lanjutkan untuk bongkarannya ya di kita harus melepas engselnya dulu karena fleksibelnya masuk lewat selah engsel nah ini ya kita lepas fleksibelnya ini fleksibelnya yang lama udah kita lepas penuhnya kita akan lanjutkan pemasangan fleksibel yang baru ya ini yang masih segel kita akan pasang dulu nah yang penting adalah bisa masuk dulu ya ini harus dipaskan posisinya dan kita pasang kembali baut engselnya oke oke ini motorbot kita kembalikan lagi ke posisinya kita pasang kembali baut pengunci untuk ininya ya motorboardnya sebelah sini nah ini kemudian kita pasang fleksibel untuk layarnya disini bismillah kalau yang disini kita tempelkan dulu lalu untuk yang di bagian atas ini untuk mic nah kita bisa cek in calurnya yang lama ya posisinya seperti apa di sekitar sini ini kita isolasi dulu kemudian ini kita pasang layarnya ya oh nakatainya posisinya kokangkas coba pasang oke ini kita kunci dulu bagian layar atasnya supaya tidak bergerak selamat menikmati kemudian ini kita pasang webcamnya fleksibel webcam selamat menikmati oke ini di bagian bawah ini kita kondisikan kita rapikan dulu kita paut ya di bagian fleksibel bagian bawahnya selamat menikmati nah ini untuk fleksibel atau casing atasnya tidak kita pasang terlebih dahulu ya untuk testing fungsional ini kita pasang dulu palm restnya selamat menikmati 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 nah ini kita kunci karena kita untuk menunggu memastikan apakah sudah normal semua baru kalau sudah normal semua kita kunci semi permanen ini kita masuk ke bagian belakang kita pasang kembali semua ini sound kita pasang ini wifi kita pasang kita pasang ini SSD kita pasang dulu casing bawah kita pasang oke baterai coba kita pasang bismillah kita akan testing dulu nyalanya ya ini adapter sudah saya siapkan kita akan booting tes fungsi fleksibelnya ini adapter plug-in bismillah dan kita coba nyalakan oke malah no display ya jadi ini bisa di cek yang baru ini malah no display adalah sebelumnya bisa jadi ini ya videonya unboxingnya jadi kalau yang lama itu fleksibelnya berfungsi tapi flicker tapi ini fleksibel yang baru malah no display oke sekian video unboxing dan testing fleksibel dari saya ya jadi kalau misalnya anda ingin ini kita tunggu responsennya dulu kalau misalnya ya selernya responsif ya it's ok mau di cancel pun ya kita menerima cuman ini bukti bahwa video ini tidak bisa nanti akan saya lampirkan videonya sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cek ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini disclaimer aja lanjutannya yang tadi ternyata sempat lepas ya kabelnya sempat lepas fleksibelnya ketika layarnya dipasang di casingnya sehingga tidak terkoneksi tapi ini sudah bisa dicek ya sudah nyala dan ini sudah tidak flicker walaupun di sudut yang paling sempit sekalipun mau di sudut seperti apapun sudah tidak flicker ya artinya kabel fleksibelnya berfungsi dengan baik oke jadi sekian video unboxing testing sekaligus tutorial pemasangan jadi untuk video tutorial pemasangannya bisa dicek di video di video ini ya tapi kalau misalnya tidak nyala opsinya adalah coba di runut lagi kemungkinan ketika pemasangan komponen lain itu fleksibelnya tidak sengaja tercabutnya tercabut sehingga ya itu kalau untuk videonya tidak saya ulangi lagi karena sebenarnya urutannya sama hanya memastikan sudah tertancap semua dan ketika terpasang di part yang lain sudah terpasang atau belum sekian videonya dari saya kalau Anda butuh konsultasi untuk urusan perlaptopan atau butuh tempat servis saya siap membantu Anda sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati